Intro Gara-gara rebutan anak, seorang anggota TNI sampai hati menganiaya mertuanya sendiri. Pelaku berusaha merebut paksa anak tirinya yang baru berusia 5 tahun. Akibat penganiayaan si mertua dan sang cucu menderita luka-luka. Keluarga perumahan Wisma Tajur, Ciliduk, Tanggeran, Banten mendadak ramai. Usai terjadi pembukulan seorang anggota TNI Angkatan Udara. Pelaku penganiayaan diketahui berinisial peratu SH yang berdinasi Lanut Atang Senjaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sedangkan korban tak lain adalah mertuanya sendiri. Pengganiayaan bermula ketika korban yang baru menjemput cucunya pulang sekolah dihampiri pelaku. Tanpa basa-basi seketika pelaku merebut paksa anak tirinya dari atas motor. Korban yang berusaha mempertahankan sang cucu justru dipukul bertubi-tubi menggunakan helm. Alhasil korban tersungkur keselokan. Keberingasan pelaku baru berhenti setelah warga ramai-ramai berkumpul di lokasi kejadian lantaran mendengar teriakan anak perempuan korban. Akibat penganiayaan korban menderita luka di sejumlah bagian tubuh. Cucu korban yang tak mengerti persoalan juga mengalami luka lebam di tangan. Pelaku diduga ingin menukar anak tirinya yang berusia 5 tahun dengan bayi 2 tahun. 2 bulan hasil pernikahan dengan anak korban. Sebelumnya pihak korban sempat meminta mediasi. Namun pelaku malah meneror keluarga mertuanya. Emang sudah berulang kali ada pengancaman, sampai dia loncat pagar, sampai bawa bensin. Itu sudah sering banget didapat keluarga gitu. Pengancaman dari WhatsApp ke saya, ke keluarga saya maupun istri sirinya ya. Demikian laporan Rusti Muslim dari Tangerang, Danten.